Satu orang anggota DPRD, 500 juta, banyak membutuhkan uang. Pada beberapa bulan yang lalu, saya mencoba ingin berkiprah di politik, yaitu dengan cara saya mendaftar sebagai bakal calon, bupati, pringsewu, atau wakil bupati pringsewu. Saya sudah sosialisasi ke bawah, melihat lorong-lorong jalan ini yang rusak, infrastruktur, dan hal-hal lain. Kemudian, supaya masyarakat Kabupaten Pringsewu ini lebih kenal dengan saya, saya berusaha dengan memasang banner-banner di titik-titik tertentu. Artinya, saya sudah berusaha untuk masuk ke ranah politik tersebut dengan harapan. Saya sebagai putri asli Kabupaten Pringsewu yang lahir dan tinggal di sini, Pak Kontabarco, Kecamatan Ngeriang Sepresu, bisa menjadi pemimpin masyarakat Kabupaten Pringsewu, yaitu Bupati Pringsewu. Tapi di pertengahan perjalanan, saya sudah yakin, masa saya sudah banyak, harus kecewa. Kecewanya karena apapun? Kecewanya ternyata di dunia politik tersebut banyak membutuhkan uang atau biaya. Kosnya besar ya, Bu. Kosnya besar. Jadi setelah saya belajar, belajar, belajar ya, dari orang-orang politik, kalau mencalonkan diri sebagai Bupati, Wakil Bupati, kosnya itu besar. Minimal 50 miliar. Ya. Nah, itu sudah saya coba. Saya sampaikan proposal itu kepada yang bersangkutan ya, dengan nilai 50 miliar. Saya sudah wawancara, sudah hampir di... Tapi dengan syarat, satu di rekening saya harus ada dulu 1 miliar. Baru bisa nanti dicairkan pertengian. Nah, disitulah saya gagal untuk melanjutkan pencalonan saya. Tidak maksud saya, pengajuan 50M itu ke siapapun? Ke penyandang dana. Penyandang dana khusus belokada? Ya. Itu saya tahu juga dari rekan-rekan yang lain. Konsekuensinya? Konsekuensinya ini hasil wawancara langsung. Namanya penyandang dana ya, membiayai. Kalau dilantik jadi Bupati Pensewu, konsekuensinya ada imbal balik. Imbal baliknya? Dikembalikan melalui... Proyek. Proyek. Berarti gini, Bu. Menjadi pertanyaan saat ini juga, Ketika para kandidat ini menggunakan pihak ketiga dana itu, Berarti konsekuensinya mereka juga harus mengembalikan itu dengan proyek. Oh, itu saya tidak tahu. Siapa tahu dari calon Bupati dan wang Bupati ada uang pribadi. Ini pengalaman saya loh. Karena begini, Bu. Diakui, tidak diakui, Anggaran 50M itu kan tidak sedikit tuh. Ya. Artinya, ketika salah satu calon itu terpilih menjadi Bupati, Kalau syukur ya, syukur dia menggunakan dana pribadi yang tidak mengembalikan dengan konsekuensi proyek. Secara otomatis kan, Dikuasi oleh pengusaha, nih. Anggaran yang ada di pemerintah daerah. Saya minta tanggapan, Bunda. Terkait kos politik yang besar itu, Tanggapannya gimana, Bu? Karena kan kita untuk membeli perahu aja, Besar kan biayanya. Ya. Jadi, kos politik itu, Saya tahu itu, Jika lobi-lobi, ya. Saya juga sudah Berkemu langsung Dengan seorang ketua DPD Provinsi Lampung, Parpol, yang tidak saya sebutkan. Itu, Kos untuk menjadi calon, Itu, Satu orang anggota DPRD, Ya. 500 juta. 500 juta. Kali 8. Ada 8. Berarti 500 kali 8. Iya. 4 miliar. 4 miliar, ya. Ini fakta, saya pernah bertemu dengan beliau. Akhirnya saya pulang, Saya berpikir, berpikir, berpikir. Apalah daya saya hanya seorang Praktisi hukum, advokat. Ya kan? Saya berpikir begini. Bagaimana sih, Apa nggak sebaiknya, Anggaran Untuk pemilu kada, Itu dianggarkan oleh negara. Ya. Jadi perlu judicial review, Ya. Di MK tentang undang-undang partai politik. Itu loh. Tapi kan itu tidak menjamin juga, Bu. Artinya ketika okelah biaya politik dibayai oleh negara, kan ya. Tapi apa yang terjadi, Di bawah, di masyarakat juga sudah tertanam tuh, namanya. Saya nggak akan milih kalau tidak dikasih amplot, kan gitu. Itu gimana? Ya. Itu budaya yang berapa tahun ini, Saya ketahui ya. Memang begitu di masyarakat bawah. Sekarang kita yang berusaha, Supaya budaya itu tidak ada lagi. Gitu loh. Perlunya sosialisasi. Tapi ngomong-ngomong nih, Bu. Bunda kan kemarin sudah sosialisasi nih. Saya yakin sudah memiliki masalah. Nah saat ini, Saat ini, Bunda kira-kira sudah ada yang mendekati belum ini, Para kandidat sekarang ini? Jadi gini mas Akus ya, Alhamdulillah ya, Masa saya, Pasarakat saya dari kalangan bawah, Menengah, Atas, Selama ini tahunnya saya, Sampai berapa hari ini, Saya calon Bupati Pering Sewu. Ini saya jelaskan, Saya tidak melanjutkan itu, Karena sehubungan pos yang minimal 50 milik itu, Saya tidak punya. Jadi, Mereka itu ada yang kecewa. Oh nggak kuara milik Bupati ini, Pak Ibrul. Kan asli Pering Sewu, Lahir, Terus tinggal, Kita baru saja. Pendukung Bunda kan kemarin banyak nih, Mungkin Bunda akan mengarahkan pendukung Bunda ini, Ke salah satu kandidat yang ada di Pering Sewu. Kan gitu. Itu menurutmu. Tapi begini, Sampai hari ini nih, Belum ada, Empat pasangan calon Bupati, Dan Wakil Bupati Pering Sewu, Yang sudah menghubungi saya, WA, Telepon atau datang ke tempat kediaman saya ini, Hingga hari ini nih. Jadi ya, Masa saya juga, Komunikasi, Ya, Yaudah lah Bunda, Nanti kita ikutin selanjutnya gimana ya Bunda. Gitu.